Hai semuanya cerah-cerah ya Alhamdulillah apa kabar Bu Nani sudah lama nggak ketemu Udumilah juga sebenarnya Prof cantik sekali bajunya Terus pulang langsung macet iya Alhamdulillah Panurka masih di danau nih masih di sungai di Bali Iya ini mudiknya ke Bali apa kabar masih masih uwi Profitri Iya masih masih siap-siap masih di jalan Iya dokter kalian juga masih di jalan tapi luar biasa semuanya ini Bapak Ibu sehat semuanya Alhamdulillah merayakan setiap hari saat Pak Karel memberikan puisinya kepada kita merekam perjalanannya Alhamdulillah Alhamdulillah kita mulai saja Bu Arlene silahkan Bumi ya Prof mias siap-siap siap-siap Baik, kita mulai aja ya Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kelihatannya semuanya cerah-cerah ya. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk kita sama-sama membacakan kata-kata atau rangkaian kata-kata indah yang tercakup di dalam buku antologi Dr. Karel Dorman, HS. Mungkin HS ini singkatan dari marganya kali ya. Buku beliau berjudul Refleksi Diri. Kalau saya lihat di sini peserta pembacanya ini ada sekitar 26 ya Prof Riria. Baik, seperti biasa saya akan bacakan susunan acara kita di sore hari ini yaitu pertama sabutan yang biasa nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita Prof. Riri Sarifitri. Lantas kedua akan ada semacam ulasan tentang buku antologi Refleksi Diri yang nanti akan disampaikan oleh salah satu pakar pujangga kita Bapak Norka M. Masardi. Lantas berikutnya yaitu sambutan dari sang penulis buku antologi sendiri yaitu Dr. Karel. Lantas setelah itu akan ada semacam tata tertib. Selesai tata tertib, barulah kita mulai pada pembaca pertama. Demikian. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pada acara pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Prof. Riri Sarifitri. Kepada Prof. Riri, kami persilahkan. Terima kasih Bu Arlina Hartoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk kontribusinya, untuk hadir bersama-sama pada pertemuan ke-24 Poetry Reading Society kita yang sangat luar biasa. Sehingga setiap bulan, walaupun Bapak Ibu sudah mulai ikut bermacet-macet ria di jalan seperti Pak Karel hari ini dan saya juga baru beberapa detik yang lalu pulang dari kawinan, dari halal-bihala, dan lain-lain. Tapi kita tetap menyisikan waktu untuk membaca, berdiskusi karena ternyata tulisan-tulisan kita menginspirasi kita juga untuk mencatat. Seperti ternyata setiap pagi di WA Group kita, Pak Karel selalu posting apapun yang beliau alami dan menuliskannya di dalam bentuk puisi yang hari ini akan dibahas oleh penyair yang beneran, yang luar biasa, Pak Nurka Masardi. Kita berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu untuk bersama-sama membahas buku beliau dengan membacakan bersama-sama secara bergantian. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Arlina, kepada Bu Ade yang terus-menerus mau arrange bersama Prof Pri, bersama Bu Mona. Dan juga tadi pagi juga Pak Henry juga menanyakan nanti tiga orang yang mau dikirimin kopi siapa gitu. Sepertinya kalau ada hadiah-hadiah kecil yang mau diberikan pada teman-teman juga menarik ya. Karena ternyata kemarin saya ikut pelatihan untuk mereview mahasiswa LPDP, waktu dikasih coklat aja semuanya pada seneng gitu ya. Ternyata lucu-lucuan itu juga sesuatu yang membuat kita terinspirasi. Jadi kalau Bapak Ibu seperti Pak Henry, senang sekali kalau kita juga bisa bersama-sama menikmati sore hari. Dan tanpa berpanjang lebar, saya kembalikan lagi kepada Bu Arlina dan kepada Bu Ade Salihat. Selamat Pak Karel, luar biasa kita akan terinspirasi oleh Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Riri atas sambutannya yang singkat, padat, jelas, dan menginspirasi. Berikutnya kami akan undang, yaitu yang tadi dikatakan oleh Prof Riri bahwa ini pujaga beneran, yaitu Mas Norka, M. Mas Hardy untuk mengulas mungkin sepatah, dua patah, atau berpatah kata tentang buku antologi refleksi diri. Kepada Mas Norka, kami persilakan. Terima kasih, Bu Arlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan, saya tidak bisa membuat analisis buku fisik dan karya orang lain secara ilmiah. Mungkin ini pengalaman saya membaca. Saya kira kalau analisis nanti yang lebih bagus, barangkali Mas Ega Budianto dan Akmal, pasti lebih canggih. Jadi ini pengalaman saya membaca buku saya sendiri, dari Dr. Karel, kebetulan tetangga. Ini saya kira buku ulang tahun ya, ulang tahun ke-60. Tanggal 31 Mei nanti ulang tahun ke-61 ya. Mungkin kita tunggu buku yang kedua. Nah, selama membaca dan mengikuti perjalanan karir, tuisi dari Dr. Karel, ini luar biasa. Setiap hari ada tuisi ditulis dengan berbagai macam situasi, kondisi, panorama. Saya melihat bahwa Dr. Karel sangat intens dalam memotret semua kejadian peristiwa, apa yang dialaminya sebagai dokter, apa yang dialaminya sebagai manusia Indonesia, melakukan penilaahan terhadap apa yang terjadi, termasuk juga apapun dibahas, termasuk iklan rokok, yang itu saya kira sangat lucu. Menurut saya, peringatan seorang dokter kepada para penipuan rokok, bahwa itu berbahaya. Saya salah-salah bersemangat. Nah, saya kira sebagai penyair pemula, ini sangat, satu, sangat kreatif, kedua, produktif, ketiga, mampu mencatat semua apa yang ada di dalam kesan, apa kesan dan pandangan dari Dr. Karel terhadap situasi. Semua dicatat dengan termat, dengan jeli, dengan bahasa yang, bahasa yang, bahasa yang, yang spritis, dan saya kira salah satu kelebihan ini, mengingatkan saya kalau Dr. Sejokho Al-Tadu, yaitu, karena selalu berusaha mencari kata-kata langkah, dalam bahasa yang berikutnya, sehingga, kita harus, berhenti dulu, ini apa maknanya, kearkana, dan seterusnya. Nah, mungkin cata-cata saya, barangkali di, buku yang berikutnya, perlulah ada semacam cacatan sekaki, sehingga, pembaca tidak perlu googling, apa sih ini artinya dalam bahasa Indonesia, yang langka, tapi indah itu. Nah, kedua, saya kira, mungkin, kita harapkan dalam buku berikutnya, semoga terbit, segeralah, sebagai penanda ulang tahun, ada semacam, lebih seleksi, terhadap, sikap penyair, terhadap lingkungannya, terhadap alamnya. Karena saya tidak, melihat, karena sahabat seorang penyair, dan inspirasi dari seorang penyair, adalah kesunian. Nah, apa yang dilakukan dokter karir, adalah melakukan potret, jadi memotret semua kejadian peristiwa, dan menampilkannya, secara utuh, di dalam setiap karir, kita melihat, satu panorama, potret, dari seorang penyair, saya belum lihat, bagaimana, apa yang terjadi, di luar ini, apa yang di potret, menjadi internalisasi, internalisasi, seorang penyair, terhadap, apa yang dilihatnya, didengarnya, dan dirasakannya, yang membuat dia kecewa, yang membuat dia, putus asa, yang membuat dia, sedih, dan seterusnya. Nah, ini pengalaman, ini, saya kira wajar, saya kira, semua penyair, pernah mengalami itu, saya harapkan, nanti, ada, saya tidak, tidak terbawa, buku dokter, maaf, ke Bali, saya kira, tidak jadi ini, tapi, intinya, ini seorang penyair, yang sangat berbakat, dan produktif, saya kira, perlu, didorong, dan alhamdulillah, buat kelompok, grup, WF Putri ini, bisa memberikan inspirasi, kepada banyak orang, untuk menurut, termasuk, Bu Arlene, sudah menerima, bukunya, Ponsal Petut, juga sudah menerima, bukunya, oleh Dr. Karel, saya kira, mungkin, para, guru besar lainnya, juga, akan terlihani, untuk membahas, hal yang sama, saya kira, catatan sementara saya, itu saya, itu ada, ingin memberikan, contoh yang, menarik, itu, sejarah diru, sejarah diru, kalau misalnya, saya, tapi ini, saya pakai handphone, saya tidak mencatat, dan tidak bawa bukunya, nanti mungkin, saya, sangat terkesan, dan kalau, misalnya saya, menuliskan, puisi itu, akan, mungkin lebih singkat, tapi puisi itu, menuriskan, lebih internal, mencerminkan, jiwa dari pengalaman, menghadapi, masalah lingat, sejala-mah, sementara itu, saya, saya, pengen lihat, saya sudah potret, tapi takut, kehilang, tanggungan ini, di sini, demikian, Ibu Arlin, sementara catatan saya, selamat untuk, Dr. Kare, sekali lagi, sangat luar biasa. Terima kasih, Mas Norka, biasanya, biasanya aku juga, kalau di Jafri, manggilnya AA, makasih A, atas catatannya yang sedemikian padat, dan juga, membuat satu, apa ya, catatan-catatan penting, bagi kita, sebagai pemula, dan itu perlu diperhatikan, saya kira itu, terima kasih sekali lagi, Mas Norka, selamat berlibur, di sana, liburan, atau kerja, atau sambil, dua-duanya. Baik, dua-duanya, baik. Baik, kami akan lanjutkan, ke acara berikut, yaitu, ini mungkin satu, acara, atau momen, yang ditunggu-tunggu, yaitu sambutan, atau sepatah, dua patah kata, dari, sang penulis, buku antologi, Dr. Karel, Durman HS. Kepada Dr. Karel, kami persilahkan. Dr. Karel, sudah ada kan ya? Halo, halo. Iya. Silahkan dokter. Lagi di kamar, sebenarnya lagi, mau pindah dari HP ke, laptop ya. Oh ya, silahkan. Terima kasih atas, sambutan, sahabat beli semuanya, yang telah berkenan, untuk membaca, puisi, terima kasih atas saran-saran dari Kang Norka, ya, terima kasih kepada teman-teman, yang menurut saya, penginspirasi. Jadi, memang, seperti kata Kang Norka tadi, saya berusaha, mengasah, saya punya, memotret, memotret, daripada, eh, jutaan. Kalau saya lihat, saya belajar seperti gini, kalau kita sosial informasi, kan ada lima way, satu hal itu. di lima way, setelah itu what, where, when. Jadi, kalau saya memotret, sebenarnya, ini malah ada dua, 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 tiga, ada who-nya, ada where-nya, ada when-nya. Jadi, saya tinggal menerangkan tiga lagi. Jadi, itu cara saya untuk membuat suatu puisi, agar utuh begitu, sesuatu ambil gambarnya, dari situ saya kembangkan. Jadi, artinya, saya berusaha memberi utuh puisi itu, memotretnya, dengan tadi, dengan sistem juga informasi, dengan berita, lima way, satu hal itu, itulah mungkin yang saya lakukan. Kemudian, yang betul kata Kanor, karena saya sebagai dokter, baru belajar puisi, terus terang, jadi, nggak bisa hilang dokternya. Jadi, apa hal-hal yang membuat saya resal, saya akan tulis. Saya coba. Memang seperti kata Kanor tadi, ya, kadang-kadang spontan saja. kadang-kadang saya lihat, saya butuh terus kemudian, saya bikin puisinya, terus saya coba-coba, saya bikin kadang-kadang. Ya, tadi seperti kata-kata baru, menurut saya sih, ya mungkin, satu hal yang, yang bagus juga sih, kata Kanor tadi, berbicara tangkaki, misalkan arti Arunika, arti, swastamita, arti, macam-macam gitu lah. Tapi artinya ingin mengatakan bahwa, karena, menurut saya, keterbatasan kata, keterbatasan daripada, tulisan itu, akan lebih enak, kalau kita membuat juga satu, seperti bagi apa, Arunika. Itu kan matahari pagi. Jadi, kalau kita bikin Arunika, sudah jelas sedikit. Kalau swastamita itu kan, sunset ya. Jadi, dengan begitu, mungkin kita lebih menghemat kata. Itu mungkin, salah satu daripada, yang saya lakukan, supaya, bisa menghemat, kata-katanya. itu yang saya lakukan. Jadi, memang, terus terang, ini sudah terlambat. Sebenarnya, ini, saya tulis tahun yang lalu, rencana saya untuk ulang tahun ke-61. Padahal saya mungkin, tanggal 31, sudah ulang tahun ke-62. Sudah ulang tahun ke-62. Jadi, mungkin lah, karena kesibukan segala macam, akibatnya, jadi, baru diluncurkan sekarang. Tapi, ya, begitulah kondisinya. saya juga harap teman-teman juga, bisa, ya, kita saling belajar aja, bagaimana, untuk saling mengisi, agar mungkin, kita sama-sama, berkembang lah. Karena, ada Kang Norka, ada Pak Eka, ada Pak Sunu, ada Uda Akmal, saya pikir sih, itu akan sangat bagus buat kita, supaya kita, saling, membantulah. Jadi, itu, yang saya, bentar. Halo. Konek, bagus. Iya, double kali itu ya Prof. Prof, apa, dokter, karena double kali itu, double koneksi. Oke, good. Jadi, 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 Pak Karel, tidak terdengar. Sudah, sudah ada suara saya terdengar. Iya, tapi videonya tidak, agak ke atas sedikit Pak. Ini apa? Wajahnya tidak terlihat. Iya, sudah terlihat Pak, lanjut. Pak Karel. sebentar. Halo, ya. Terdengar Pak. Saya lakukan, mungkin, itulah mungkin yang bisa saya kasih sambutannya. Semoga, untuk kita bermanfaat, dan selamat sore, selamat melanjutkan, untuk membaca puisi saya. semoga menginspirasi. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, dokter Karel, atas sambutannya. Sekali lagi, kami ucapkan selamat, atas pendapatan buku puisinya. Yang juga, dokter Karel, selalu setiap hari juga, jawabri saya itu, itunya, puisi-puisinya. Dan selalu saya komentarin, kadang-kadang komentarnya, komentar usil ya dok ya. Gak apa-apa kan. Baik. Terima kasih sekali lagi, atas sambutannya. Kita berlanjut ya, Prof. Liri ya. Berlanjut ke tata tertib, untuk pembacaan. Saya akan, segera saja, membacakan dengan cepat, tata tertib, yang akan kita, tetapkan dalam hal, dalam hal ini, tentunya tidak, tidak ada perubahan, tetap sama saja, namun demikian, saya akan merefresh kembali. Puisi yang dibacakan, yaitu, termasuk di dalam, puisi, buku, antologi, puisi, refleksi diri, karya Dr. Karel, Dorman, HS. Lantas, tata tertib kedua, yaitu, sebentar ya, ini tata tertibnya, saya tidak tayangkan, tetapi saya, ini saja, apa namanya, saya semacam screenshot. Lantas, yang kedua, yaitu, pilih tempat tenang, fasilitas internet, mendukung. Lantas, juga mohon kepada, para peserta, pembaca puisi, mohon untuk membuka video, sepanjang acara, atau, minimal, saat, awal, saat membaca puisi, dan saat, foto bersama. Lantas terakhir, mohon menyiapkan, mute, atau mic, mic zoom, sepanjang acara. Terima kasih, demikian. Kita berlanjut, kepada berikutnya, yaitu, kita akan mulai saja, untuk pembacaan, puisi pertama, akan, dibawakan, oleh, sahabat saya, Mbak Ade Solehat, beliau, akan membawakan, puisi dengan judul, Lebaran. Kepada Mbak Ade, kami persilahkan. Oke, terima kasih, sahabatku, Mbak Arna, yang cantik. Terima kasih. Hari ini, saya meberanikan diri, prof, diri, untuk, memilih, yang pertama, membacakan, puisi dokter karyor yang pertama. Menariknya ini, tentang Lebaran, dan kita ada di, pembunjung, bulan syawal. Jadi, hadiah, dokter karyor, untuk, yang merayakan, hari Lebaran. Saya akan, baca. lebaran, 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 karya, karyor, gorman, HS. Menghening beduh, perinai hujan, tertambat hati, karena cinta. Mohon maaf lahir dan batin, bila ada kata-kata yang salah. Gerimi sepagi, sejukkan kalbu, berderai lembut, dahan, kenari. Ramadhan suci, usai berlalu, lapanglah hati, wajah pun, bersedih. Mendekat malam, dingin sahaja, merebah penat, tenangkan, sukmah. Sembulan penuh, menjaga akma, biarlah kasih, berpendah, cahaya. Merduk lampu, di taman bunga, semilir angin, beningkan sukmah, sahabat amerta, yang berbahagia, teruslah jaga, silaturahim kita. berarak awan, menjejak tamang, lembut, menyentuh, harum nyaman, berkah amalan, kemenangan pun tiba. Persihkan hati, sucikan diri, kembali fitri. Selamat, idul fitri, satu syawal, 1442 hijriah. Terima kasih, Dr. Karel, puisinya sangat cantik, semoga saya bisa membacakannya dengan jiwa. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Adit. Kayaknya belum terlambat ya, kita masih mengucapkan, taqoballahu minna wamingkum, taqoballahu ya karim, kepada semua. Terima kasih, Mbak Adit. Apik sekali membacanya. Kita akan berlanjut kepada pembaca kedua, yaitu, Sang Ketua kita, Profesor Riri Fitri Sari. Beliau akan membawakan judul puisi Menata Hati. Ya, kita kelihatannya memang setelah sawal ini harus, setelah Ramadan ini memang harus menata hati. Kepada Profesor Riri, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Menata Hati. Menata Hati, karya Karel Dorman H.S. Pagi hari berseri, bersih berseri. Riangkan hati, ringankan langkah bahagia. Jalan sekitaran taman, berdua bersama. Helanapas, perat badan pun, bugar, suap. Menata hari, pagi sepi. Intip mentari, berkat ilahi. Sambut senyum, wajah indah. Hari-hari berjalan, menjemuh, diseru, terus melaju. Kuatkan tekat, teguhkan niat. Tebarkan hasrat, jadi manusia hebat, sehat, dan jadi berkat. Memberi ilmu, dari guru, dan buku, terus berpacu. berdampak baik untuk sahabat, kerabat, sejawat, perkat. Apakah hari akan berseri? Apakah raga tetap sehat? Apakah rencana akan terlaksana? Serahkan saja, pada Tuhan yang empunya. Percayalah, semua kan indah pada waktunya. Bintaro, 1 Mei 2021, Karel Dorman HS. Terima kasih. Semoga semuanya akan tiba pada waktunya, dan indah pada saatnya. Terima kasih, Prof. Riri. Berikutnya, kita terus berlanjut kepada pembaca ketiga. Beliau juga salah satu sahabat baik saya, dalam suka dan duka, Mbak Laila Mona Ganim. Beliau memilih puisi Dr. Karel dengan judul Let's Talk. Kepada Mbak Mona, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Arlene. Dr. Karel, terima kasih. Saya pilih ini karena jurusan komunikasi. Let's Talk. Mall Talks, Promotion Talks, Great Talks, Coffee Talk, Juice Talk, Love Talk, Dining Talk, Family Talk, Happy Talk. Everybody Talk, Every Staff Talk, Every Moment Talk, Talk, Silence Talk, Loving Talks, Mom's Eyes Talk, Candle Talk, It's Birthday Talk. Karel Dorman H.S. Selamat ulang, Dr. Karel. Baik. Saya kira masih panjang, Mbak Mona. Terima kasih, Mbak Mona. So, now we are talking about his poetry. Good. Oke. Terima kasih sekali lagi, Mbak Mona, atas pembacanya yang apik. Kita akan berlanjut kepada pembaca keempat. Yaitu akan kami panggilkan Profesor Jenny Nancantik. Beliau memilih puisi dengan judul Bingkai Kehidupan. Kepada Profesor Jenny, kami persilakan. Oke, ini sudah hadir? Sudah adakah? Coba. Belum ada. Belum ada. Kita skip dulu. Kita lewati dulu ya, Prof. Riri. Baik, kita akan berlanjut kepada pembaca berikutnya, yaitu Dr. Nani Dharma Setiawani. Beliau memilih puisi Dr. Karel dengan judul Peron Waktu. Kepada Dr. Nani, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore yang terhormat Pak Pak Puyitiridur. Terima kasih Dr. Karel karena boleh membacakan puisinya. Mudah-mudahan sesuai dengan hatinya Dr. Karel. Peron Waktu. Peron Waktu. Sayup-sayup terdengar seruling senja. Pertanda, kereta akan berangkat segera. Begegas waktu penumpang ditinggal lengah. Wanita paruh bayah di ujung bangku duduk termangu jauh saat ini tempat yang sama kita akan berpisah. Kini saatnya engkau beringsut lanjut ke stasiun berikut. Di sini terhenti merendah hati bunyi sepi ditinggal pergi. Peron Waktu akan menjadi saksi indahnya jalinan kisah anak manusia silih asuh asah saling menjaga harmoni cinta diaspora merenda indah asmara loka pun terpanah berpistah pasrah pasrah senyum terah jabat erat tatapan sejuk mata menggoda teduhkan atma bangkitkan asa kuatkan raga kalah berjumpa unteankan tata persona ku kenal takkan ku lupa peron waktu di sana kehidupan meranj merajut lanjut loka nanta bening menghela jiwa membisu sendu gerbong berderak perlahan melaju mengharu biru pilu peron waktu tutup buku mari tulis halaman baru terima kasih telah mengisi relung waktu di usia tersisa tekaplah daku bisikan kata cinta aku masih rindu Bintaro 21 April 2021 Karel Dorman AS terima kasih terima kasih terima kasih ibu nani mbak alin ya silahkan silahkan mbak de diransah ya de iya terima kasih semuanya sudah membacakan puisi-puisi dokter Karel sudah ada lima pembaca giliran sosok yang saya kangen sekali ini dulu satu kangen sekarang rasanya jauh sekali tapi dekat di hati ya ibu 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 akan membacakan puisi berjudul Taman Hati silahkan ibu ibu di halaman 18 bapak ibu yang sudah menegang buku antologi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belum terlambat ya kalau saya mengatakan selamat hari raya ibu idul fitri maaf lahir batin bagi semua peserta membaca puisi kali ini lalu saya terdengar tidak suara saya maaf maaf yang tetap menyemangati kita untuk tetap berpuisi lalu saya juga terima kasih sekali kepada dokter karel bukan main dokter puisi dokter itu kelihatannya betul-betul tentang kehidupan sehingga saya membaca puisi dokter itu serasa saya yang menulis dok saya merasa menulis saya rasa masuk di dalam puisi itu bukan main indahnya semua puisi puisi dokter terima kasih dokter kali ini saya membacakan puisi dokter tentang taman hati baik pagi yang cerah sepasang burung kecil yang sedang memadukasi bersendatawa di antara seci siut kicau rioh burung-burung yang lain diranting pohon akacia yang kedua matahari masih malu-malu mengintip dari selah-selah dedaunan kupu-kupu warna-warni dengan genit dan riangnya hingga pelincah berpindah-pindah dari satu serbuk bunga ke bunga semerbak lainnya ibu-ibu pembersih tamat sedari pagi sudah sibuk menyapu dahan dan daun yang jatuh dari pohon-pohon di taman hari yang indah semoga hari ini hari yang penuh sukacita untuk kita semua semangat pagi salam sehat jangan lupa tersenyum dan bahagia bintaro 30 september 2020 karal daun man hs salam imunitas terima kasih terima kasih dokter bukan main puisinya bagus-bagus terima kasih budiya yang membaca pun luar biasa berikutnya adalah sahabat saya juga mbak aduniari ayunkan langkah ayunkan langkah gimana mbak gini sudah ada kan ayo mbak kita ayunkan langkah mbak waduh mbak ini tumben nih tidak ada di layar belum datang lewat dulu nanti saya kita langsung saja ini juga sahabat yang luar biasa mbak antonit selalu akan membacakan puisi dengan musik antonit wiranadewi selimut malam silahkan mbak selamat sore apakah suara saya terdengar ya jelas terdengar mbak benar ya maaf sebentar saya agak berisik disini jadi saya mbak apakah saya boleh lewat satu dulu karena saya tadi gak menyaka saya pikir ibu dini boleh lewat dulu sebentar saya takut belum siap berarti kita lewati satu lagi mbak adik mungkin langsung ke prof prof mia mungkin iya nanti sebentar saya siapkan silahkan silahkan kita tunggu atau dilewati mbak adik kita tunggu saja ya mbak adik maaf maaf saya di niat sekarang kita lanjut ke prof mutania kita akan membacakan segara silahkan top makasih selamat sore semuanya salam sehat semuanya senang sekali sore ini kita bisa berjumpa lagi dan senangnya saya hari ini mendapat kesempatan untuk membacakan puisinya dokter karel yaitu segara biru mohon izin nanti setelah saya baca katanya mas norka mau membacakan versinya segara biru iya betul sekali prof mia oke kalau gitu wah dokter karel istimewa ada versi dari mas norka nih segara birunya baik kalau begitu mohon izin saya untuk membacakan puisinya segara biru pagi mengebu melaju laut biru dituju hela udara teduhkan atma suka cita menjelma bermain air di derunya omba berdecak riang di terbangnya kukilah bugarnya raga di tengah sejuknya semilir angin laut biru tempat berlabuh segala duka melebur tecak tecak riang sukakan hati pandang laut tak jemuh aku rindu masa lalu kala kala murayumu meneguk meneguk cinta tapi kini sirna dimakan waktu segara biru titip salam rindu untuk orang yang kurindu lama tak bertemu kupandang jauh hanya biru dan biru aku pun terharu masa lalu takkan pernah bertemu mintaro 25 Mei 2021 karel dorman hs terima kasih dan selamat ulang tahun dokter karel terima kasih terima kasih sekali segera biru versi dokter karel sudah dibacakan dan menghanyutkan dengan suara yang menghanyutkan ya mbak melenak monggo-monggo mbak lanjut mbak pak dorka apakah sudah siap dengan segara biru versi pak dorka oh siap iya terima kasih ini di belakang saya segara biru ini ini apakah karena salah satu penyair ini harus selektif pemilik kalimat ini mohon maaf ini berterkara segara biru pagi mengebut melaju laut biru laut biru tempat berlaku segala juga melepuh sejak beriang sukakan mati pandang laut tak jemit aku rimu pada lalu terima kasih pak norka kuisinya ringkat asik juga ya bersahutan-sahutan puisi ya baik nonton karel jadi semangat sekali yang berikutnya adalah mbak kembali lagi ke mbak 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 apakah sudah siap sedang pesa mbak siap sudah siap baik terima kasih selamat sore bapak ibu sekalian saya memang baru selesai dengan halal di halal jurusan matematik lintas angkatan kebetulan saya bareng teman-teman jadi buniti ya yang lain ada panitia saya buniti ya lalu kami memang baru saja selesai jadi saya belum pindah ini saya masih di cafe sengaja saya memang gak mau gerak dulu nanti daripada ketinggalan acara ini jadi saya perpanjang di sini selamat hari raya idul fitri sebuah itu sekalian mohon maaf lahir batin untuk dokter karel congratulations dan saya senang bahwa saya boleh ikut membaca salah satu karya yang terkarya baik saya siap selamat menikmati sudah terdengar ya suara saya sudah mbak sudah terdengar mbak selimut malam karya karel dorman khotman seragi selimut malam dekat dan cumbu daku penuh gairah cinta kubuka hati dan jiwa penuh syukur bahagia selimut malam berikan istirahat raga dan ketenangan sukma untuk hasrat yang masih tersisa biarlah malam ini semua hal yang menduka terlupa segala pinta dahaga yang masih tersisa hasrat yang belum terlaksana cukup sampai malam ini saja esok esok pagi ketika mentari menyapa segala susah pun sudah sir kan kubuka lagi lembaran baru kutulis dengan pena untuk segala cinta dan bahagia agar kenangan tetap terjaga kutulis dengan pensil segala duka dan kesal agar bisa dihapus segera hidup hidup ini terlalu fana dan singkat untuk dicatat biarlah hanya cerita indah yang selalu ada tersulis nyata dalam lembaran kisan esok saat terbangun tersenyumlah mentari sambut raga dengan riang hati mengisi hari baru lagi untuk hidup yang lebih berarti dalam hidup teruslah mengisi dan berbagi selimut malam sampaikan salam untuk orang-orang tercinta hari ini kesusahannya biarlah untuk hari ini saja jangan terbawa dalam mimpi sampai esok tiba selimut malam benangkanlah daku dalam pelukan bulan yang hangat dalam tatapan bintang yang gemerlap hingga aku pun tertidur dan tersenyum bersama mimpi-mimpi indahku selimut malam malam makin kelam redup mendalam dalam tidur hatiku pun tentram dan indah tersenyum karena aku tahu engkau selalu bersama terima kasih silakan mimpi-mimpi terima kasih mimpi-mimpi santik sekali puisi yang dibawakan santik yang membacakan bapak ibu sekalian kalau kita lihat judul dari apa di tahun kita itu ada angka 24 seharusnya sih ulang tahun kedua ya prof ini saking semangatnya sebetulnya ulang tahun kedua itu Juli ya prof liri ya karena kita mulai Juli 2020 bapak ibu tapi memang luar biasa ini harusnya masuk tekor muri kali prof liri kita coba karena tiada hentinya bahkan melebihi dari waktu 24 bulan berpuisi bersama sekarang mohon maaf prof kita mundur sedikit ke budini hari boleh prof silahkan gak apa-apa ya terima kasih prof mbak oh ya mohon maaf selamat sore semuanya assalamualaikum saya juga mengucapkan minal aidin of aidin buat yang merayakan hari raya idul fitri ya mohon maaf lahir dan batin kemudian karel ya mungkin ada yang lain juga ulang tahun juga ya berulang tahun selamat ulang tahun saya memilih judul ayunkan langkah dari puisi yang dibuat oleh dokter karel saya mulai ya ayunkan langkah kemana suka bawa hati gundah jadi gembira ayunkan langkah mentari memberi hati berseri endorfin lepas diri mood bercahaya mariah endorfin sumbernya geliat pagi turunkan tensi stabilkan jantung turunkan gula habiskan lemak bugarkan diri nah puisi puisi ini dibuat pada tanggal 15 bulan 4 19 21 terima kasih dokter karel sudah memberikan kesempatan saya juga untuk membaca puisi yang cantik ini ya dan sangat apa namanya biologis sekali ya kepentingan biologis ayunkan langkah kita berolahraga mari ajakan untuk kita berolahraga terima kasih semuanya baik terima kasih ibu dini pembacaan yang apik alhamdulillah saya menikmati sekali baik baik berikutnya terima kasih berikutnya akan kami undang profesor wibowo beliau memilih puisi dengan judul kembali kita kembali kembali vibri kali ya prof ya kepada profesor wibowo kami persilakan baik terima kasih ibu alina jadi kembali inilah ceritanya mengenang kembali pada waktu kita masih kecil sebelum pada bulan-bulan puasa suatu kesenangan kita main-main pada waktu pada bulan puasa jadi terima kasih pada Bang Karel yang telah memberi kesempatan saya untuk membaca puasinya kemudian juga buat rekan-rekan kita mencapai menel adin ulfa idin mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapat barokat dan yang terakhir adalah selamat ulang tahun buat dokter Karel baik saya coba untuk membaca dengan judul kembali kembali ke masa dulu saat semua adalah cinta bermain sahaja bersama teman sebaya main bola lompat tali berenang di sungai semua serba indah diterunya hujan main becek becekan diterangnya mentari bermain layangan diindahnya rembulan main petak umpet di bulan Ramadan selalu ditunggu selalu ada panganan baru cincau manis es podeng kolak pisang selalu ada canda tawa ketunggu depan rumah jajaran pasar yang sebaya serba manis rasanya dingin dan segar di lidah kembali ke masa dulu puasa yang ditunggu disana ada sapa meriah obor pawai keliling kota bingzen takjil tetangga buat kurindu ah masa lalu berlalu tapi kenangan itu kan kuingat selalu dalam bayang-bayang maya menjelang azan memberi suka sebentar lagi riunya sebaya dengan kopiah dan sarung seadanya bergegas lepas kelanggar dekat rumah Bintaro 190421 Karal Dorman AS terima kasih rekan-rekan semuanya terima kasih Prof Fibowo puisinya kesarian banget ya kolak sarung langgar Alhamdulillah itu juga jadi membuat pikiran saya juga flashback ke belakang cuma saya gak ngalami sih kalau untuk berenang di sungai sih Prof saya berenangnya di kolam renang kita-kita masih baik-baik terima kasih Prof Fibowo kita berlanjut mengingat waktu juga semakin senja menjelang senja kita terus berlanjut kepada pembaca berikutnya yaitu akan kami undang Ibu Yati Utoyo Ibu Yati Utoyo memilih puisi dengan judul swasta mitra kepada Ibu Yati kami persilahkan sudah ada kak beliau ada oh baik baik terima kasih terima kasih silahkan terima kasih Ibu Arlina itu memang nama saya yang benar yang tadi disebut Yati Utoyo karena di dalam sini ditulis Yati Utomo bukan Utoyo oke saya langsung saja dengan judul yang tadi baru diberitahu oleh Dr. Karel artinya matahari terbenam ya swasta mitra merona mentari senja pendaran sinar hangat wibawa swasta mitra sahibul saat rapat persiapan sebelum merdeka apa kelak dasar negara Indonesia Dr. Rajiman Wedio Diningrat bertanya kepada Insinyur Soekarno ditetapkan hari lansia nasional saat itu usianya 66 tahun lantas lansia berkualitas rawe-rawe rantas malang-malang tuntas semangat motivasi tekat yang kuat kalahkan usia biologis karsa bukan ditentukan usia tapi kualitas raga atma dan cinta ada tiga perkara yang harus dijaga otak kiri otak kanan kebugaran teruslah berolahraga nusantara zamrut katul istiwa bermandi cahaya sepanjang masa nikmati karunianya hai kawan lakukan apa yang disuka kasihi diri dan sesama memberi banyak berharap sedikit senyum dibagi wajah berseri teduhkan hati riangkan hari memberi sahabat pekat salah sahabat perekat sehat perkuatlah esok lusa ada yang pergi giliran menanti berserahlah swastamita bentala indah merentah persona dikdaya aura lanjut berkarya hingga tiba ujung usia Bintaro 29 Mei 19 2021 Karel ada lagi nih bawahnya nih hari lansia nasional selamat ulang tahun selamat ulang tahun dokter Karel kayaknya terima kasih Bu Yati pakai ada ujungnya lagi hari lansia terima kasih terima kasih baik kita lanjut kepada Masunu Wasono sudah siap rupanya Masunu akan membawakan puisi dengan judul Persepsi Jati Diri dan Ilusi kepada Masunu kami persilahkan Mas terima kasih Pak Alina ya puisi-puisi dokter karir ini memang kuat kental warna kesehatan warna dokter luar biasa saya memilih apa namanya judul ini karena cocok ya semangatnya cocok baik persepsi jati diri dan ilusi seorang bapak perokok sejak belia terkapar tak dapat bicara sakit kepala berlinang air mata kanker kotak suara eksistensi aktualisasi remaja mencari jati mencari diri rokok dicoba ketagihan awal bencana bangsa bilbot rokok menjulang tinggi petualan pahlawan pemberani ilusi semangat mudah membahana beli rokok bebas tak ada patokan usia harga murah akses beli mudah melimpah ruang rokok tersedia nikotin dan par tinggi kecanduan menanti uang rokok jadi budaya ngebol untuk berpikir jadi mitos rokok mudah menjelma menggurita berbahaya nyakit katastrope kanker jantung dan stroke merbah siapa yang salah perusahaan rokok bidik tepat kemasan mungil cantik elegan tampil gaya orang muda terkena pandemi rokok covid-19 pun menohot rutinitas setelah makan bersama kopi ada rokok kebukaran dan produktivitas jadi taruhan rokok dan anak muda pertarungan sejati mencari jati diri dan gagah pun hanya persepsi dan ilusi siapa yang peduli pintarung 31 bulan Mei 2021 karel daulman HS hari tanpa tembakau terima kasih semangat 45 luar biasa iya iya baik terima kasih mas atas pembacaannya yang semikian menggelora terima kasih mas mas Eka akan membawakan puisi dengan judul saya agak malu deh sebutinnya mbak adik judulnya janda bolong kepada mas Eka kami persilahkan terima kasih janda bolong janda segar yang menggoda menggoda siapa saja yang melihatnya mulai ibu-ibu pemula penyuka tanaman bunga sampai lelaki paruh bayar yang tertarik dengan namanya janda bolong begitu fenomena semua ingin tahu bertemu dan bila perlu menciummu ini hanya karena namamu janda bolong itu yang daunnya lubang-lubang Bintaro 30 Desember 2020 Karel Dorman HS terima kasih itu nama nama sebuah tanaman ya mas Eka yang apa daunnya itu bolong-bolong begitu ya baik-baik terima kasih mas Eka baik terima kasih selamat ulang tahun iya iya mas apa dokter Karel masih ada di sana masih menyimak baik kita akan berlanjut terus kita akan panggil selanjutnya pembaca berikut yaitu ini juga salah satu sahabat saya juga Mbak Tami saya maksudnya Mbak Tami nama beliau Suwari Utami Dewi Mbak Tami memilih puisi dengan judul Taman Sivi hati kepada Mbak Tami kami persilahkan Mbak silahkan Mbak ya terima kasih bisa kedengeran suaranya terdengar sangat jelas ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya pikir tadi saya membaca yang sama ya karena kan judulnya Taman Hati ternyata ada CV-nya dan saya ini ternyata beda jadi gak apa lega sih ya saya mulai ya terima kasih dokter Karel kawan-kawan sekalian mohon izin Taman Hati Taman Hati mentari baru meninggi burung-burung terbang yang kesana kemari laki muda berlari pagi Taman Hati pohon akasia tersenyum cerah melepas oksigen napas pun lega tambah sehat tambah tenaga Taman Hati kupu-kupu menyapa ramah bunga-bunga pun tersenyum manja hidup harmoni saling menjaga Taman Hati Taman Hati kupu-kupu hingga piwanginya bunga hidahan akasia burung-burung bergait manja melati putih pun tersenyum bahagia Taman Hati Taman Hati Taman Hati Taman Hati Taman Hati sambut pagi sambut pagi wajah berseri cinta Taman Hati Taman Hati Taman Hati Taman Hati sepanjang jalan Taman Hati Taman Hati Taman Hati terima kasih Mbak Arlina selamat sore Prof Bapak Ibu dan teman-teman saya akan membacakan puisi Dr. Kara yang menyentuh hati kasih ayah sepanjang jalan lebih sering kita mendengar kasih ibu sepanjang jalan namun pesan yang ditulis oleh Dr. Kara segera tersampaikan karena dikirimkan juga foto keluarga pemulung yang mendorong gerobak sepanjang jalan kasih ayah sepanjang jalan karya Karel Dorman H.S gerobak menghela berat tertegun henti lelaki paruh bayar penat terhenyak lusuh duduk menepi trotoar istirahat buah hati lompat gembira suara bergema cahaya lampu jalan binarkan mata wajah cerah senyum merekah gelak dan canda di rumput pendar lampu indah hangatkan senjaya oh alangkah senangnya sukma hiburkanlah hati lepas dahan belahan jiwa lembutnya rumput terangnya cahaya sejuknya sejuknya udara bermanja suka cita dengan sebaya anak pemulung juga duduk selonjor di rumput basah lepas sandang kudapan diberi disantap lahap tuntas melangkah pulang iringi gerobak petik kuntum lincah menari riangkan hati bugarkan atma berbunga cinta putri bahagia ayah jinjit berlari susur jalan sempit berbatu gubuk dituju temaram tiba seka kaki tangan dan muka lelah merebah dipan bambu peraduan malam menunggu hening malam peluk erat hangat semoga semesta alam menjaga mimpi indahmu dan rembulan pun intit tersipu senduk nak tersenyumlah aku sangat mengasihimu Bintaro 1 Mei 2021 KRLDHS terima kasih terima kasih Ibu Dumila Mbak Adek sudah siap di sana ya baik terima kasih Ibu Dumila luar biasa pembacaan kuisinya terharu saya saya terdian tadi lupa masih di nyet ternyata terima kasih sekali lagi berikutnya adalah Ibu Ibu Margaretha M. Siahan yang juga sangat produktif menghasilkan isi-tuisi dan komentar-komentarnya Ibu diskusinya selalu menarik Arunika dan Merpati karya dokter dokter karel akan dibacakan oleh Ibu Margaretha M. Siahan silahkan Terima kasih terima kasih Mbak Adek selamat ulang tahun dokter karel terima kasih kuisinya sungguh indah loh semuanya saya bacakan Arunika dan Merpati pagi cerah di pendar cakyat mentari teguhkan akma indah di taman angin semilir melati putih wangi semerbak teguhkan sukma kisah nung dengan air buah Merpati dipercaya dilepas lalu kembali membawa ranting zaitun tanda bumi sudah kering Merpati bawa ranting zaitun simbol perdamaian Tuhan dengan ciptaannya juga sepuluh peduli empati berkorban berdamai tali asih wajah spiritual selesap asmara loka eonia pantekosta eja 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 wanuta penggenapan iman tritungga ala bapak anak dan rohul kudus awali kasih ala bapak kepada manusia dia lahir di palung mati disalibkan bangkit saat pasca lalu naik dari bukit zaitun ke sorga nirmah rahul kudus turun ke bentala bawa damai sejak suka kita untuk orang yang berkenan serta menerimanya buah rahul kudus kesabaran kesetiaan kebaikan kemurahan dan kelemah lembutan lokanan kita pening kantata indah penggemasyakdu penggenapan kantata untuk kita orang yang berdosa hari turunnya rohul kudus Pantekosta Bintaro 23 Mei 2021 terima kasih terima kasih ibu margaret kita luar biasa juga pembacaan kuisinya kuisinya kuisi religius yang luar biasa kalau kita hayati ya bapak ibu begitu beragamnya refleksi dari dokter sampai juga kepada kita pembacanya baik bapak ibu sekalian kita lanjut pada pembaca berikutnya saya melihat di posternya ada saya panggil mas ya karena masih muda ya mas atau bang Dionysius Rian Dika hujan pun masih air boleh memperkenalkan diri dulu mas Dionysius ini saya belum terlalu hafal mungkin salah menyebut silahkan baik terima kasih selamat sore bapak ibu sekalian saya Dion saya dari Bogor penyuka puisi bergabung di grup ini supaya bisa ikutan baca-baca puisi saya akan baca puisi dokter karo hujan pun masih air menjelang malam di peraturan sepi engkau usap punggungku sampai pulas tidurku engkau belai rambutku sampai tenang hatiku engkau ceritakan kisah ketulusan hati bawang putih yang membawa berkah cerita kesetiaan dayang sumbi yang melegenda cerita kecerdikan kancil mencari solusi dan rezeki sehari-hari kisah-kisah itu kubawa selalu kalau ku dengar cerita itu aku pun tersipu tersenyum mengharu sendu berterima kasih karena aku sudah pernah tahu kisah-kisah lucu harupilu dan seru dalam cerita-cerita itu bunda menceritakannya begitu lembut dan menyentuh hingga meresap di kalbu kalah senggang tiba sesaat berjengkerama dengan ananda ku ulang cerita yang sama mataku berkaca-kaca tanpa terasa ingatan peta sampai ke kampung halaman yang asri dan memesor pekarangan luas tempat bermain bola pepohonan lebat tempat bermain peta kumpet sungai menderu mandi berkeci pakser pada teduh mata pada tulus senyum pada cantik dan bening raut wajah bunda kutemukan kuasa ketulusan cinta air mata bahagia terasa penuh menyesak di dada ingatan lama nada-nada cinta muncul begitu saja cerita-cerita itu mengisahkan kasih bunda kepada beta kisah-kisah yang memberi warna pelangi di kehidupan beta sampai dewasa hingga berumah tangga kisah-kisah yang menguapkan beta kalah suka dan gembira menenangkan jiwa kalah duka melanda meriangkan hati serta bersyukur kalah suka dan gembira cinta beta kepada ananda pun mengalir deras dari bunda waktu sudah lama berlalu engkau sudah bersama ayah tercinta di sana bunda sudah tidak bersama beta lagi kalau malam yang dingin diderainya hujan engkau menemaniku dalam selongsong selimut tikar yang hangat kau dekap aku dalam peluk cintamu yang resat menamkanku sarku pada rinai hujan engkau bisikkan keteduhan raga pada derasnya hujan engkau limpahkan buayan air mata menyejutkan rasa hujan pun masih air seperti dulu tapi engkau sudah tidak lagi bersama hujan pun masih air dan air mata pun terus mengalir mengalir haru lalu jatuh satu persatu dalam bisu kuseka wajah yang basah bergelimang tetesan air bening air mata haru bahagia suka cita penuh syukur dan cinta karel dorman pintarul 5 januari 2021 terima kasih dan provisial buat dokter karel iya luar biasa sekali sore hari dimana di dekat rumah saya hujan membuat suasana menjadi mendung kemudian ada suara merdu membacakan kuis yang begitu indah saya menjadi terlena saya lupa kalau saya jadi host mbak Arlin maafkan ya enggak apa-apa silahkan jadi bapak ibu saya juga membayangkan nih provisial tadi membayangkan pak karel membuat puisinya setiap kali yang menemukan sesuatu yang harus ditulis lalu tidak tulis tidak dalam bahasa ilmi tapi dalam bahasa puisi saya membayangkan profil apakah kita akan terus melanjutkan zoom putri reading kita ketika pandemi sudah usai kita berdoa pandemi betul-betul usai tapi kita juga tidak ingin kehilangan momen yang indah ini dibacakan puisi membaca puisi bahkan kemudian karya-karya itu berhasil dibukukan dari sebuah persahabatan yang sedikit kulus terima kasih untuk kebersamaan kita yang 24 kali ini mungkin setelah pandemi Mbak Ade pembacaan puisinya tidak zoom mungkin real artinya di satu tempat begitu mudah-mudahan semoga ya insya Allah setelah puisi yang dayu-dayu tadi kita panggil seorang aktivis saya sebutnya karena luar biasa juga Mbak Julia Utani sering sekali aktivis dan ayu ya Mbak dan ayu Mbak Julia Utani ada puisi tentang penggenapan dan kesamaan dan kesamaan dan kesamaan silahkan Mbak Julia terima kasih hari ini yang paling berbahagia saya dokter Karel hari ini tempat saya golden age saya 50 tahun selamat ulang 28 Mei 1972 selamat ulang Mbak Julia berkesempatan baca puisi di depan dokter Karel yang ultah dan juga semua guru besar UI yang keren dan lainnya baik saya akan membacakan puisi penggenapan dan kesamaan hari ini berjumpa keluarga Abrahamic yang setia bersuka cita penggenapan setelah berpuasa 30 hari berujung pada satu sawal idul fitri penggenapan Alkitab 40 hari sejak bangkit dari kubur dipercaya naik ke surga dari bukit Zaitun kesamaan berasal dari Bapak yang sama Abraham Abraham Bapak orang-orang percaya percaya adalah masalah iman yang tidak dapat dipertentangkan apalagi diperdebatkan berjumpa dengan sang kalik dengan cara berbeda noktah kalifah yang hadir untuk menggenapi tugas mulia merawat dan menjaga bumi serta isinya sama dalam kemanusiaan satu dalam kebangsaan indah dalam keberagaman simpati relasi empati terjalin mesra dalam kesih kita adalah warisan leluhur yang berbeda tapi harus berbaur kita adalah produk masa dengan berbagai warna memandangi langit biru tempat berseru menatap semesta raya tempat bernaut melihat burung kupu bunga pohon saling butuh saling asuk bersyukur aku pun merenduk merunduk bertelut penuh haru Bintaro 13 Mei 2020 provisiat dokter Karel DAS terima kasih terima kasih Pak Julia semoga panjang umur tetap cantik dan sehat terima kasih Bapak Ibu sekalian ini juga ada berita bahagia dari Pak Eka ya Ibu Julia sudah menargetkan satu buku ya Ibu terima kasih sekali sudah terus produktif ya Ibu luar biasa kita ke pembaca puisi berikutnya Bapak Ibu ada sahabat saya Akmal Naseri Basra Bang Akmal udah Akmal apakah sudah ada porsi berdua atau masih menghabiskan porsinya Bang Akmal oh Bapak Ibu kita skip bukan Bang Akmal lampanya saya menghabiskan porsi yang berdua saja ada Prof Priyono Sito Herianto Prof silahkan waktu Prof untuk membacakan Duka Menyapa terima kasih Bu Ade selamat untuk Dr. Karel selamat untuk puisinya selamat juga untuk usianya segera bertambah judul-judul puisi Dr. Karel ini puitis-puitis semuanya sehingga saya berpikir apa boleh saya mau minjam judul-judul itu seperti tadi Mas Norka dari judul itu dibuat lagi puisi sendiri kalau judulnya ada selimut malam yang diselimuti kan biasanya orang tapi dia bilang selimut malam itu puis sekali judul yang seperti itu sangat puis jadi dari judulnya saja sudah puis apalagi isinya jadi selamat Dr. Karel saya mencoba membacakan salah satu karya Anda ini saya ambil yang saya suka judulnya juga saya suka duka menyapa masa duka bisa menyapa gitu ini ini yang menarik baik duka menyapa menepis kelam temaram rembulan sunyi menembi segelap apapun malam selain selalu ada matahari cerah pagi hari mengalun rindu suara buayan nidur anak di pangkuan bertekun dalam kesesakan bersabar dalam pencobaan merental senja kapal buatan jelajah gagah nusantara lautan selamat jalan pahlawan kebangsaan tidurlah damai dalam keabadian intaro 25 april 21 karel dhs terima kasih mbak ade terima kasih mbak propiono propiono secara singkat mengulas puisi dari dokter karel ya memang saya juga sangat sangat apresiasi atas lahirnya 115 puisi di belakang bapak ibu kalau bapak ibu perhatikan ada puisi-puisi tangka dan haiku jadi dokter karel juga berusaha untuk memasukkan pola-pola puisi dan kita saya sih merasa sangat malu sampai sekarang belum mengumpulkan puisi-puisi yang selalu saya juga keluarkan terima kasih propiono sekali lagi kita lanjut ke pembaca berikutnya prof ikut surajaya kalau bulan bisa ngobong silahkan prof halo terima kasih adik arlin karel selamat menyongsong ulang tahun sehat selalu saya memang memilih judul puisi yang romantis kuitis judulnya kalau bulan bisa ngomong jadi banyak yang saya tidak tahu artinya saya buka KBBI ternyata Pak Karel ini menghidupkan kosa kata di KBBI yang sudah jarang dipakai selamat Pak Karel saya baca kalau bulan bisa ngomong malam berkabung di langit gelap Sri Gagala memakan bulan tampak dari keratannya kita terbenam mitologi kuno we are war separuh bulan intip kehiyangan selinap ruang terjaga bentala menutup sebagian kirhana mulai penumbra merah darah super moon parigean posisi orbit bulan terdekat dengan bumi hingga tampak besar begitu kisah ilmiahnya lendera cinta sang Buddha pencerah mengangkasa dari langgar takbir dan salawat bergemar memuji dan memuja sang pencipta semesta ini cuma satu milik bersama rawatlah sang pencipta pemiliknya menunjukkan kebesarannya bukankah ini pertanda kita ini bersaudara di galaksi maya pada semua tunduk pada ada dan ketentuannya setur nirmala indah besok kebesaran Allah sang pencipta di gerhana bulan waisak saat lentera cinta sang Buddha pencerah terbang dan minta salawat takbir bergemasan muslim dan Buddha berpadu haru menyera sayap-sayap lagu dun sumbang terdengar merdu kalau bulan bisa ngomong pintaro 26 Mei 2021 karel DHS waisak salak gerhana terima kasih ini foto gerhana dibuat salam terima kasih Prof ketuk indah sekali pembacaannya saya kira akan ditutup dengan permainan saksofon yang biasa Prof suka tampilkan saya masih nunggu-nunggu tuh Prof baik terima kasih ya selanjutnya kami akan segera panggilkan pembaca puisi berikutnya yaitu Ibu Retno Ibu Retno Lestari beliau memilih puisi dengan judul Beda Pandang Bukan Tak Sama kepada Ibu Retno kami persilakan terima kasih kepada Ibu Arlin kepada Mbak Ade Bapak dan Ibu Assalamualaikum terima kasih kepada Dr. Karel puisi-puisinya sangat inspiratif dari aktivitas kita sehari-hari ternyata bisa dibuat makna yang sangat dalam dan indah apalagi tadi dibacakan oleh Bapak dan Ibu sangat inspiratif dan sangat mengharukan gitu ya mohon izin ya Dr. Karel saya membacakan puisi Dr. Karel yang ketika saya membuka dari kumpulan di bukunya itu saya tertarik kepada satu puisi yang saya coba untuk membacakannya di sore hari ini beda pandang beda pandang tak sama karya Karel Dorman HS selisih paham sering terjadi bukan karena salah tapi hanya karena cara pandang beda lihat angka yang sama beda hasil bila arah sudut pandang juga tak serupa lihat masalah segi optimis atau pesimis suatu benda beda ternyata seringkali hanya masalah cara pandang empati melihat dari sisi lain meraba rasakan perasaan orang lain berusaha bukan dari sisi kita saja mungkin akan bisa mengurangi timbulnya persoalan bersabar peduli empati turunkan tensi ego meninggi emosi dengki panas hati sumber bencana dipupuk dipelihara menjelma prahara merusak atma jiwa raga penyakit fisik pun meraja beda pandang bukan tak sama mestinya disadari sakit hati dapat dicegah persahabatan terbina syakwa sangka buang saja tersenyumlah bugar dan sehat pun akan terjaga bintaro 7 mai 2021 karel dorman hs terima kasih bapak dan ibu terima kasih ibu retno pembahasannya keren banget baik baik kita terus melaju ke pembaca berikutnya kami akan panggilkan profesor har kristuti har kristno beliau memilih puisi dengan judul dan sang penyair pun pergi kepada profesor har kristuti kami persilahkan beliau networknya bermasalah oh bermasalah baik kalau begitu kami akan lewati dulu sejenak nanti mungkin beliau akan menyusul ya profil ya baik berikutnya kami akan beri waktu kepada ini juga salah seorang sahabat kami mbak pande mbak pande keterima yuning beliau memilih puisi dengan judul makara yang meluka aduh kasihan banget harus cariin ini obatnya nih kalau luka silahkan mbak pande terima kasih banyak bu Arlin bu Ade prop riri terima kasih dan selamat untuk dokter karel dorman yang sudah menerbitkan buku puasinya luar biasa banget karena saya tahu banget pas di masa-masa pandemi dokter karel bekerja luar biasa membantu korban-korban dan saya rasa puisi beliau yang akan saya bacakan tentang yang berjudul makara yang meluka ini adalah salah satu refleksi luar biasa dari dokter karel yang memang pada saat itu saya tahu banget ceritanya bergelut dengan banyak sekali pasien covid benar-benar mempertaruhkan segala macam waktu energi dan kesehatannya siang dan malam membantu mendatangi rumah-rumah sebaiknya jadi salam hormat dan respek untuk pengabdian dokter karel terima kasih dan saya akan mulai membacakan makara yang luka menjulang tinggi ke angkasa membawa nama besar bangsa Indonesia kaladuka melanda alumni satu persatu jatuh layu dihantam virus yang masih terus bernafsu tertunduk haru sendu putra putri terbaik bangsa itu pun gugur melayu menghitung hari menghitung jumlah kematian menebar lara hai kawan tetap tegar kuatkan rega dan sukma hari-hari penuh misteri tiada menyangka tiada menduga tiada ditinggal orang-orang tercinta terpapar tertular terkapar di sudut-sudut rumah sakit di ruang-ruang ICU di bangsa corona rangka terus naik bertambah merambah kian mendekat ke sahabat ke gerabat pun ke keluarga banyak cerita tidak tahu dimana bermula tapi ujungnya hampir sama di kamar corona atau kamar jenasa sejawat sahabat dan guru-guru tercinta gugur satu persatu makara yang meluka memberi raga teruslah bercahaya memberi asa di tengah galanya dunia setiap insan yang lahir dari rahim makara memberi makna untuk memberi berbagi negeri menanti uluran tangan alumni sekatnya memberi bakti sekali layar berkembang pantang bersurut kemenangan harus diperjuangkan keyakinan harus ditambahkan kepalkan tinju menghantam penyerang sejak zaman penjajahan sampai merdeka sejak datangnya corona sampai nanti enyah entah kemana makara manusia kaya rasa manusia bangun karsa makara makhluk istimewa gabungan buaya ikan dan gajah melumatkan ilmu dan buku menari lincah dalam arus yang menderas berjalan kokoh di tengah badai selalu bersama dalam suka dan duka bangsa empati empati untuk sesama alumni dan negeri makara beri aku kesempatan menjawab tantangan menjadi pahlawan yang terdepan pahlawan kemanusiaan cinta negeri cinta insani cinta bumi dan isi dunia boleh berguncang insan boleh bimbang kematian bisa jadi menghadang tapi makara harus tetap tenang berselancar diantara gelombang saling menopang memberi bukti berbakti saling mengisi dan memberi makara beri aku gairah cinta untuk senang tiasa berkarya untuk nusa tercinta sambutlah kami putra-putri terbaik bangsa indonesia membusungkan asa ini dadaku mana dadamu menaklukkan corona tukik merdeka kalah tuis ini tulis kalah makara berduka di Bintaro 25 Januari 2021 oleh karel DHA in memoriam terima kasih terima kasih Bapak pande saya benar-benar menahan nafas sehingga seluruh rasanya mungkin jiwa dan raga saya itu ikut larut disana membayangkan kejadian kemarin tentang pandemi itu yang membuat kita semua prihatin ya Mbak ya ini sebenarnya lalu insya Allah ya baik terima kasih atas pembacanya Mbak sama-sama baik kita akan berlanjut ke pembaca kelihatannya kita kembali ke waktu yang akan kita berikan kepada Profesor Harkristuti Harkristno beliau kelihatannya sudah hadir ya Mbak ade ya Profesor Harkristuti memilih judul puisi dan sang penyair pun pergi kepada Profesor Harkristuti kami persilahkan belum yang sudah hadir Prof Yeni oh Prof Yeni oh baik kalau begitu kita beri kesempatan kepada Prof Yeni ya Prof Yeni sebentar saya lihat Prof Yeni akan membawakan puisi dengan judul Bingkai kehidupan kepada Prof Yeni Malik kami persilahkan terima kasih Mbak Arlina Mbak Ade dan Prof Yeni Ibu dan Bapak mohon maaf terlambat biasa ya kalau Sabtu itu acara keluarga jadi urusan anak cucu ya ini jadi telat untung diingetin ya pertama apresiasi kepada Dr. Karel yang tidak berhenti untuk terus menulis ya nanti saya juga mau belajar nih Pak Karel ya lalu saya juga bingung memilih puisinya semuanya bagus-bagus tapi saya mau akhirnya saya sampai pada pemilihan puisi karena saya suka ke pasar Pak Karel jadi saya pilihnya yang pasar segar kebetulan di Cinere ada yang namanya pasar segar rumah saya kan di Cinere jadi ini pas banget puisinya puisinya berjudul Bingkai kehidupan rupa-rupa tersedia pilih saja mana suka sayur segar buah ranum ikan hidup menggeliat lincah daging teronggok menggoda pilih saja kehidupan itu memilih bingkai kehidupan ada di pasar memilih tergantung selera dan kemampuan saja makanan sehat ada lezat setengah sehat ada lezat pasti tidak sehat ada semua ada di pasar menanti pembeli pembeli tinggal memilih lezat eh penjual menggoda sekali penjual menggoda sesekali pagi di pasar bingkai kehidupan hakiki pasar segar 16 Maret 2021 Karel DHS terima kasih Pak Karel puisinya menyenangkan dan saya mulai membayangkan mungkin ibu-ibu yang lain juga yang suka ke pasar ada ikan ada daging terima kasih Pak Karel terima kasih terima kasih terima kasih justru saya yang saya tunggu-tunggu justru menurusianya nih Prof boleh pasar pasar sudah tersedia iya kalau disini dikatakan lezat pasti tidak sehat ada kalau menurusia lezat sehat pasti ada itu yang ditunggu Prof terima kasih atas pembacaannya baik kita akan terus berlanjut kepada pembaca berikut mengingat waktu juga sudah semakin mendekat ke waktu maghrib kita akan panggilkan kita akan undang Ibu Lia Parta Kusuma beliau memilih puisi dengan judul sepeda dan bunga dua-duanya saya suka kepada Ibu Lia mohon kami persilahkan waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh mohon maaf tidak sedikit ribut tapi tidak bisa terdengar terima kasih Mbak Arlina terima kasih Mbak Ade selamat sore Mbak Riri Prof Riri dan juga teman-teman sekalian Dr. Karel khususnya saya kenal beliau itu kalau di rumah sakit sebetulnya siapa sangka di balik badan rembu terdapat hati yang lembut dan penghasil karya-karya yang putus kalau kata orang-orang badan rembu tapi hati rimpu tapi enggak ya baik saya akan coba membacakan sebuah puisi beliau yang berjudul sepeda dan bunga karena saya suka naik sepeda mudah-mudahan kita bisa mengikuti betapa senangnya betapa bahagianya kalau kita melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar sana judulnya adalah sepeda dan bunga sambutlah pagi dengan senyum yang renyah bunga yang indah semerbak harumnya mewangi untuk kita yang selalu ceria semoga hari ini hari yang bahagia dan suka kita kayuhlah sepeda teruslah melaju untuk impian yang sudah ditetapkan bila berhenti akan jatuh angin akan menerpa panas terik akan mengeral jalan tidak selalu mulus keringat pelu dan dahaga adalah upah itulah kehidupan hidup harus berarti peduli dan berbagi kita harus terus beraktifitas dan produktif agar tetap sehat dan bermanfaat jalan pandemi masih panjang jangan lupa bawa bunga beri cinta agar hidup lebih bermakna hidup untuk sesama adalah hidup yang sebenar-benarnya percayalah hidup ini tidak selalu baik tetapi selalu ada orang-orang baik yang akan membuat hidup ini jadi lebih baik matahari mulai meninggi siapkan hati dan energi untuk bersinergi bila senja telah tiba matahari tenggelam diupuk barat berhenti sejenara dan tersenyumat lihatlah jejak perjalanan lihatlah bunga-bunga yang ditebar dan saat itu harum memekar Tuhan pun tersenyum menanti kita Bintaro 24 Oktober 2020 Karel DHS terima kasih Dr. Karel atas sempatannya untuk membacakan kursi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu liya pembacaannya cantik sekali secantik wajahnya baik kita tanpa terasa sudah mendekati terakhir ya itu nanti yang akan dibacakan oleh Profesor Agus namun sebelumnya saya akan tanyakan dulu apakah Profesor Harkristuti sudah hadir belum juga rasanya tidak ada ya tidak ada ya baik kalau tidak ada akan kami beri kesempatan kepada Profesor Agus Purwadyanto beliau memilih judul puisi gerbong kereta kepada Profesor Agus kami persilahkan terima kasih ibu Arlin dan ibu Profesor dan semua teman-teman ibu bapak semuanya minalahidin rupaitin terkarel itu junior saya jadi setahu saya beliau dulu itu ngambil dua spesialis ya kalau gak salah satu adalah penyakit dalam dan satu adalah jantung yang pada saat itu di FKUI itu perseteruannya masih cukup kental tapi sekarang udah-udah cair kalau suasana hatinya perseteruan itu bisa dicairkan dari FKUI maksudnya bagus ya jadi tolong dibuat itu pusi-pusi perbuyupan karena dokter ini lagi dilanda keseruan mungkin belum sampai kesana apa namanya pembayangannya baik saya membacakan karya beliau terbong kereta terbong kereta aslamat PGT namanya suatu masa saat kuliah berkumpul anak-anak muda beragam karakter penuh talenta bersama menaiki kereta kehidupan beranjak pergi berliku jalan menurun dan mendaki ada yang tak kuat lalu berhenti ada yang tegar menapak berdiri dan berlari di stasiun terdahulu beberapa kawan sudah pamit turun dan tak lagi dan tak bersama lagi pergi sendiri menghilang raga tinggal hanya nama terenang-enang gerbong kereta menyusur menjauh peti tubuh penumpang melangsah dimakan usia senja ada yang lengah pasrah dan hanya berserah ada yang kuat menapak di terpah badai tak goyah ada yang menerobos berfarung dan menang terbong kereta terus melaju penumpang pun melengang bersama tiket kehidupan yang masih dipegang di stasiun berikut siapa yang akan turun hanya Tuhan yang tahu berkong kereta merunduk terbatuk menggeretak reot menyepi ditinggal para penumpang yang telah pergi yang tersisa bagu japat bagu sapa bagu doa kuatkan asa jadilah penumpang terakhir darung 19 Februari 2021 karen dorman dorman itu artinya tidur tapi ini kelihatannya pertentangan jadi karen yang bangun terima kasih terima kasih Prof Agus pembacanya santai tapi dapat langsung terima kasih Prof Agus terima kasih baik sebelum sebelum kita akhiri ini mungkin sekali lagi kita mengecek atau memiksa apakah Prof Agus sudah bisa menghubungi sini atau bagaimana Prof Riri tidak mungkin langsung ke pengumuman dari Bu Ade begitu baik kalau gitu kita langsung ke pengumuman saja kepada Mbak Ade mungkin ada yang ingin disampaikan sesuatu pengumuman yang penting buat kita semua silahkan Mbak Ade terima kasih Mbak Arlina terima kasih Bapak Ibu sepertinya sampai penggelaran kita yang ke-24 di Zoom Poetry Reading ini dua bulan lagi kita menuju usia dua tahun rasanya ingin sekali ya membuat pertemuan kita ini menjadi lebih 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 dekat lagi saya sedang berpikir-pikir apakah kita sanggup membuat pertemuan berpuisi secara tetap muka langsung gitu tapi tentunya ini harus dilengukkan sama-sama dengan waktu yang tentunya aman sangat sulit untuk Bapak Ibu bisa meruangkannya tapi kita akan mencari yang paling banyak kalau melihat kebiasaannya adalah minggu ketiga setiap bulan kalau kita mau membayangkan itu terjadi di minggu ketiga bulan Juli 2022 kemudian ada bulan Juni biasanya kita langsung ingat dengan Prof. Safadi Kodamono karena hujan di bulan Juni yang menginspirasi kebersamaan kita kepergian beliau malahan membuat situasi kita menjadi dekat jadi mereka orang besar Juni baca seperti Jok saya malah mau membuat tantangan buat Bapak Ibu kalau berkenan tentunya tentunya adalah membaca puisi dari berbagai bahasa selain bahasa Indonesia boleh bahasa asing yang Bapak Ibu kuasai maupun bahasa daerah kalau menurut saya tetapi tetap nanti bagian kerjemahan yang ada agar kita tidak kegungungan ini tantangan saja dan lebih menarik lagi kalau itu adalah karya kita sendiri cukup empat baris misalnya satu baik saja tetapi merefleksikan itu tantangan saja agar kita menjadi lebih berbeda saja dari 24 pertemuan sebelumnya ada yang sudah nulis bahasa dayak ibu kami tapi mari kita sama-sama pikirkan Bapak Ibu kita bisa diskusi lagi di ruang whatsapp grup kita terima kasih untuk sore ini Prof Vili dari saya sekian saya masih punya PR besar setiap hari betul dengan Bapak Ibu karena saya masih terus saja meneliti satu persatu puisi-puisi yang akan dijadikan sebagai buku bersama yang kita akan tergitkan selama kita bersama demikian Prof Vili mudah-mudahan juri bisa dirilis insya Allah terima kasih Prof Mia dari tadi mungkin ada komentarnya Prof Mia sehat selalu sedikit Prof Mia mungkin mengulas terima kasih banyak Prof Vili hari ini saya senang sekali karena dokter Karel itu memberikan apa ya inspirasi gitu seorang dokter lalu gabung sama kita lalu tiba-tiba udah bisa merebitin buku gitu lah saya ini kok gak maju-maju gitu ya jadi saya terinspirasi aduh saya juga mau rajin deh seperti dokter Karel gitu tetapi gimana ya saya harus belajar lagi gitu loh saya saya juga tadi sangat apa namanya berterima kasih karena mas Norka tadi juga membacakan puisinya dokter Karel puisi yang sama tetapi dibaca dengan versinya mas Norka jadi saya melihat juga belajar gitu bagaimana seorang pujangga itu ternyata melihat yang namanya segara biru itu dari sudut pandangnya jadi terus terang Prof Riri saya sangat berterima kasih saya belajar banyak di kelompok ini dan betul-betul saya itu belajar untuk mengasah batin karena memang kalau untuk menulis puisi itu kan harus hening harus bening gitu kan itu yang kadang-kadang susah dicari karena kita tuh namanya tergolong mabuk kita ya kita tuh manusia sibuk mabuk jadi oleh karena itu karena mabuk gitu ya manusia sibuk sehingga kadang-kadang keheningan itu menjadi barang yang mahal karena itu sebetulnya diperlukan untuk menulis puisi yang indah dan saya salut sekali dokter karel mampu melaksanakannya gitu jadi terima kasih jadi saya belajar banyak dan saya tetap ingin ikut berusaha walaupun juga gak bisa seperti teman-teman tiap pagi itu bisa ngeluarin puisi dan bagus-bagus kenapa Prof bagus Prof saya juga gak bisa kayak gitu jadi dan juga saya juga sangat berterima kasih kepada Prof Pri yang senantiasa setia menghadapi kami-kami yang masih belajar ini terima kasih banyak oke kalau begitu Prof Riri banyak terima kasih dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang mau sharing dan mau menyampaikan ulasan batinnya dalam bentuk puisi yang indah-indah terima kasih terima kasih Prof bahasa indonesial profesor bahasa indonesial itu di belajar sama dia aku tuh doa belajar sama dia itu 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 ditantangin tuh Prof ya ditantangin itu Pak Marga tantangin nih sahabatku yang mungkin baik jangan pura-pura tidak tahu padahal sangat tahu oh betul betul profesor bahasa sederhana rendah karena dari mahasiswa jadi tahu omnia makan di FK dulu Prof bagang sama Prof Agus untuk ini sainsifikasi jamu operasi selalu hening Prof Mia kalau kami di FK kebanyakan hening jadi gak nyambung juga potret dulu potret dulu oh iya potret dulu ya 1 2 sedikit Pak Nurka udah bangun lagi ya makasih Pak Bu Eka bunani 1 2 3 1 2 3 sip terima kasih banyak Bapak Ibu selamat pulis dalam bahasa asing atau daerah terima kasih semuanya semuanya terima kasih berhenti Bapak dan Ibu semuanya 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 selamat semuanya terima kasih selalu terima kasih dokter semuanya